hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang soal praktek router mikrotik kira-kira seperti ini soalnya adalah mengkonfigurasi sebuah perangkat mikrotik yang digunakan untuk koneksi internet dhgp filter keamanan dan juga blocking situs disini sudah ada nomor 1 sampai dengan 15 harus dikerjakan oke langsung saja kita buka mikrotik router dengan remote menggunakan aplikasi winbox oke disini ketika kita membuka winbox akan terlihat alamat like address dan IP address ini alamatnya 0t0t0 menunjukkan bahwasannya router sudah terreset secara no default configuration ya jadi sudah configurationnya sudah kosong kemudian kita login pakai admin secara default passwordnya kosong kita klik make address kemudian kita klik connect oke yang pertama harus kita lakukan adalah memberi nama router sesuai dengan nama peserta pada menu penuh sistem identiti dan diberi nama misalnya nama Joe kita klik apply oke maka router sudah berubah menjadi nama Joe kemudian setelah itu kita beri nama interface wireless ya supaya memudahkan dalam memberi membedakan antar satu kita beri nama internet antar dua kita beri nama lokal kemudian sekalian saja karena kita nanti mau mengkonfigurasi wireless wireless kita aktifkan ya wirelessnya oke kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat saja soal kita akan memberikan DNS sesuai dengan DNS DNS yang diberikan ASP untuk DNS ini sebenarnya dapat kita dapatkan secara otomatis ketika kita memberi IP address secara otomatis pada header 1 atau pada internet dengan menggunakan menu ip.gp client kemudian kemudian kebetulan sudah ada saya hapus dulu ya kemudian plus kemudian internet ya untuk punya internet kita klik apply oke maka akan mendapatkan IP address ini ya 192.0830.29.27 ini sesuai dengan IP ASP sesuai dengan IP modem ya ini secara otomatis kemudian kita cek saja gateway kemudian kita cek saja gateway kita cek menggunakan IP root nah gateway sudah kita dapatkan 30.1 kita coba tes koneksi 30.1 dengan menggunakan perintah ping 192.168.30.1 oke ini menandakan alasannya gateway sudah connect dan kita lihat IP DNS ya IP DNS nah ini kita sudah menandakan IP DNS secara otomatis dari modem ya ini ada 31.120.88 oke klik kita tes tes untuk ping DNS menggunakan perintah ping www.google.com oke seperti ini menunjukkan bahwasannya tes koneksi ping ke DNS atau ping ke Google telah tersambung untuk connect kemudian kontrol C untuk menghentikan ya kemudian mengaktifkan network time protocol NTP ini berfungsi untuk menyamakan waktu router dengan waktu real ya di internet ya dengan menggunakan menu system as NTP client kemudian kita klik enable nah di NTP server ini kita isikan saja kebetulan saya sudah mendapatkan dari internet ya NTP server itu banyak di internet selanjutnya seperti ini kita isikan kemudian kita klik apply nah maka akan berubah menjadi IP address ini server NTP ini akan berubah menjadi unicash apply oke nah kemudian setelah itu kita cek di sistem clock apakah sudah berubah atau belum sistem clock nah ini harus menunjukkan waktu nyata sekarang kita samakan dengan waktu sekarang ini sudah sama 4 November 2020 oke jadi nomor tiga sudah kemudian IP address dan IP address sesuai dengan network diberikan ISP ini sudah kita lakukan tadi ya ketika memberikan IP internet kemudian gateway juga sudah ini secara otomatis kita dapat gateway dari modem ya otomatis kemudian nomor 6 memberikan IP address memberikan IP address sekian untuk jaringan lokal IP address dan plus jaringan jaringan lokal ya 192.168.100.1.25 kemudian disini terkesnya lokal kita klik apply oke oke maka kita sudah mendapatkan IP jaringan lokal ya kemudian kemudian nomor 7 memberikan DHCP pool sebanyak 99 client IP DHCP server DHCP setup kemudian kita pilih lokal next next kita klik snack karena yang dibutuhkan adalah 99 client kita disini diubah dari 126 jadi 100 kemudian kita klik next ya kita klik next next oke kita sudah memberikan DHCP server ke client kita kita tes dulu ya apakah sudah mendapatkan atau belum kita cek jaringan kita kita cek jaringan kita oh ternyata komputer terhubung ke wifi saya coba menonaktifkan wifi dulu supaya nanti koneksinya hanya melewati jaringan kabel oke oke kita lihat ya apakah sudah mendapatkan IP belum oke disini sudah terlihat bahwanya komputer kita mendapatkan IP 100 ya kita close kita lihat disini bahasanya disini harus kosong ya jadi tidak manual ini menunjukkan sudah mendapatkan IP otomatis dari router yang kita buat oke kemudian nomor selanjutnya buat firewall akar IP 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.150 tidak dapat ping ke router perintahnya IP firewall firewall rule kemudian kita klik di general chain input ya kemudian source address kita copykan saja yang ini kemudian destination address karena cell nya adalah tidak dapat ping router destination address nya alamat router jadi alamat router kita isi disini 192.168.100.1 kemudian protokol protokol ICMP kemudian action drop kita klik apply oke oke ini nomor 8 sekarang saja kita membuat yang nomor 9 untuk lebih cepat kita copy saja ya nomor 9 kita copy nomor 9 soalnya IP 51 sampai 100 kita lepas saja disini 51 sampai 100 terus kemudian destination address karena ini tidak dapat ping ke wireless maka disini kita ubah 200 alamat wireless nya 200 CMP action drop sudah ya kita klik apply ok 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 kita sudah mendapatkan filter rules untuk drop ke router dan juga ke wireless ini setelah itu kita coba tes apakah konfiguration ini berjalan baik tidak ok kita tes menggunakan command from kita klik saja cmd kemudian kita lihat dulu kita dapat IP berapa ya tadi IP komputer kita kalau tidak salah 100 cek kita berapa ya oke IP kita adalah 100 kita coba cek ping 192 titik 168 titik 100 titik 1 ini masih tetap connect ya karena IP kita 100 maka tidak terblok oleh soal nomor 8 ya jadi kalau yang terblok nomor 8 itu IP antara 2 sampai 50 kemudian kita coba cek yang nomor 10 nomor 10 ya oh maaf nomor 9 ya nomor 9 kita coba cek ping wireless atau 200 titik 1 ping wireless 200 1 oke untuk wireless kita terblok karena IP kita 100 yaitu antara 51 sampai 100 jika kita termasuk di rule tersebut maka IP kita terblok dengan bukti kita tidak bisa ping ke wireless jadi untuk cek koneksi ini kita lihat IP kita berapa kalau memang IP kita di antara range itu berarti kita tidak dapat ping ke alamat yang di 7 oke ini nomor 8 dan 9 sudah oke dan kita tadi sepertinya komputer kita belum terkoneksi ke internet ya karena ini tanda seru ya kuning karena kita belum mengkonfigurasi firewall NAT oke kita konfigurasi firewall NAT dulu supaya klien kita terkoneksi ke internet dan perintah IP firewall NAT kemudian 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 general SRC NAT dan out interface internet action must cure kita klik apply oke kita coba untuk koneksi nah ini tanda kuningnya sudah hilang buktikan bahwa kita sudah terkoneksi ke internet kita cek saja membuka browsing ya di web browser oleh google chrome oke ini oke kita sudah terkoneksi ke internet ya kita sudah bisa membuka youtube oke kemudian selanjutnya nomor 10 buat filter agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk ya jadi logging ini fungsinya sebenarnya untuk apa namanya catatan ya catatan di router ketika user admin atau user yang lainnya akan remote router tersebut maka akan tercatat di logging jadi ini untuk keamanan juga ya konfigurasi nya ip firewall filter rule kemudian general chain input action action log kita klik centang log kemudian log prefix ini nama ya kita beli saja log lsp ya apply oke kemudian di sistem logging di info disini kita ganti disk apply oke coba kita cek di lognya nah ini disini sudah tercatat ya lognya ini sudah tersimpan di disk ini jalan terus ya waktunya waktu sekarang segala apa namanya beri lagu user ataupun admin tercatat di log oke nomor 10 sudah kemudian nomor 11 jaringan wireless dengan memberi ip 200.1 slash 24 ip address kemudian diberi ip 192 titik 68 titik 200.1 slash 24 kemudian ini interface nya wlan dan kita klik apply oke oke wlan sudah kemudian SSID diberi nama nama beserta proxy tkc srd itu adalah nama sebuah jaringan hotspot ya SSID di menu wireless disini kita bisa lewat sini bisa atau juga interface ini juga bisa sama saja ya wireless modenya ap bridge hand kita tulis saja yang lengkap pgn dan SSID nya tulis nama kecoh add proxy tkc proxy tkc apply oke oke nah kemudian dgb pool sebanyak 99 selain kita buat dgb pool karena kita memakai hotspot kita menggunakan menu ip hotspot ya untuk membuat dgb pool kemudian kita klik hotspot setup hotspot interface wilan next 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 karena 99 client disini kita ubah menjadi 100 next 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 kita next saja oke lebih hotspot dgb sudah sudah oke selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 14 membuat 20 akun hotspot secara random di radius kemudian sekalian juga nomor 15 akun hotspot hanya bisa menggunakan internet antara pukul 7 sampai 16 oke tempat yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke ip hotspot jadi kita sudah membuat hotspot setup atau dgb untuk wireless ya dan kita masuk ke menu server profile disini ada hsprof1 kemudian klik radius jadi kita centang kita apply kita ok oke kemudian kita masuk ke menu radius kemudian kita klik plus klik hotspot kemudian adres 127 titik 0 titik 0 titik 1 kemudian secretnya kita coba isi ya atau sama juga password kita isi 1234 ya coba saja kita pilih 1234 kemudian kita klik apply ok kemudian disini ada menu incoming kita centang accept port 379 kita copy ya apply ok kemudian setelah itu kita masuk ke user manager dengan mengetik alamat 192 atau 198 sebetulnya sudah ada isoman loginnya admin dan kita login disini masih kosong konfigurasinya kita klik menu router kita klik add kita klik new kita beli nama lsp contoh saja IP address 127 titik 0 titik 0 titik 1 share secret yang kita isikan sati 1234 eren timezone diubah plus 7 kemudian radius incoming kita klik kemudian coi support kita copykan yang tadi port 3799 kita klik add kemudian jangan lupa ini di klik kemudian kita edit enable untuk mengaktifkan ok setelah menu router kemudian kita ke menu profile profile kita klik profile nama isi lsp add kemudian call it dt kita kasih 1 day atau 1 hari kemudian limitation add new name kita pilih kita isi lsp update 1 day kita add kemudian cintang kita masuk ke menu profile lagi kita klik add new limitation nah ini adalah soal nomor 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 15 ya hanya bisa menggunakan antara jam 7 sampai jam 16 kita isikan di sini 07 16 jadi setelah pukul 16 maka akses internet tidak bisa digunakan kemudian kita klik lsp di centang kemudian kita klik add oke kita muncul disini kita centang save profile oke kemudian kita akan membuat 20 account yang tadi sudah yang moda plus sudah kemudian kita membuat 20 account hotspot secara random di radius kita ke menu user kemudian add add number of user 20 kemudian username prefix kita pilih lsp kemudian panjang username kita pilih saja yang 4 4 tidak terlalu panjang kemudian sudah kita klik add nah maka akan muncul 20 user disini kalau kita klik satu persatu maka akan ada username kemudian passwordnya nah ini adalah username dan password ketika kita akan mengkoneksi lewat wifi wifi router kita ya ini username dan password oke jangan lupa ini centang edit enable untuk mengaktifkan juga oke baiklah setelah kita apa namanya membuat 20 user account password username kita coba wifi kita apakah bisa terkoneksi atau tidak saya menggunakan laptop yang terkoneksi wifi router nya oke saya aktifkan dulu wifi di laptop ini diaktifkan kemudian untuk yang internet ini saya disable menaktifkan supaya koneksinya hanya lewat wifi saja kita klik hotspot virtual proxy kita klik connect kemudian maka akan dialihkan ke halaman hotspot yang disuruh untuk memasukkan login dan password kita coba login pertama ya lsp y gmt kita copy saja salin kemudian kita paste kemudian password nya kita salin paste dan kita klik ok dan kita tunggu oke maka koneksi internet sudah terbuka jadi kita sudah berhasil menggunakan login hotspot menggunakan password dari user manager oke selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 16, 17, dan 18 atau soal terakhir dimana kita harus memblocking set yaitu linux.org dan juga blocking file mp3 dan mkp kemudian untuk nomor 16 ini sebenarnya hanya opsional saja menggunakan proxy ini kalau kita sudah memblocking menggunakan firewall kita gak usah menggunakan proxy ini 16 gak usah kita coba block menggunakan firewall dengan cara ip firewall dan layer 7 plus kemudian kita beri nama block linux soal-soal kemudian reject p-nya kita isi dengan perintah seperti ini untuk block linux dan kita klik apply klik ok kemudian di menu build rule kita klik close kemudian di general chain forward kemudian di menu advance ya di menu advance disini ada layer 7 protocol kita pilih block linux kemudian action kita pilih drop oke sudah kemudian nomor 18 kita untuk blocking file masih sama perintahnya layer 7 protocol klik kita beri nama block mp3 yang pertama mp3 dulu perintahnya block mp3 seperti ini kita klik apply ok menu build rule klik plus general forward advance tier protocol block mp3 action drop apply oke kemudian selanjutnya block mp3 sama kita beri nama block mp3 kemudian kita isi perintah kita klik apply ok dan masuk ke filter rule plus general chain forward kemudian event layer 7 portable block mp3 action drop play ok ok setelah kita tadi mengkonfigurasi untuk blocking set kita coba apakah konfigurasi itu teruji kita coba membuka linux ini saya ulangi lagi kita akan membuka linux linux dot hop oke kemudian kita buka mp3 ya dengan index mp3 oke kita buka mkv index dot mkv kita pilih kita pilih kita pilih yang ini jadi kita buka linux kita dimuter terus kemudian kita buka index mp3 ini kita klik index mp3 mp ini tidak bisa dan mkv tidak bisa jadi konfigurasi kita berhasil untuk memblok situs oke nah itu tadi adalah tutorial dalam mengerjaan soal-soal mikrotik kemudian saya punya tips dalam mengerjaan soal tersebut yang pertama adalah biasakan untuk mengerjakan perintah atau konfigurasi step by step selanjutnya untuk diuji terlebih dahulu jadi kebanyakan ketika mengerjakan perintah tidak diuji terlebih dahulu jadi kalau ada kesalahan nanti untuk selanjutnya akan susah terdeteksi kemudian yang kedua apabila melakukan kesalahan perintah atau konfigurasi biasakan untuk dihapus terlebih dahulu konfigurasi yang salah tersebut kemudian diganti dengan yang baru atau bisa juga di edit perintah tersebut sampai benar-benar berfungsi jadi kebanyakan apabila melakukan kesalahan dalam konfigurasi maka akan membuat konfigurasi baru lagi tanpa menghapus perintah yang salah tersebut jadi ketika terjadi kesalahan juga akan sulit terdeteksi oke itu saja dari saya selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati